Intro Halo, ketemu lagi di Turete Tutorial Remeh Temeh Produksi Sosianesia Channel Pada video gue sebelumnya, gue mau ngecek kaki saklar Dengan menggunakan multimeter Jadi ketika ditempelkan prop-nya Maka pertanda ada koneksi diantara dua kakinya Akan muncul bunyi atau suara Nah, kali ini gue akan ngasih tau gimana caranya Jika lo gak punya multitester Atau multitester lo rusak, belum beli Atau multitester lo gak bisa dipake Kita akan bikin sendiri alat yang namanya continuity tester Bahan-bahannya sangat mudah Yang pertama adalah dua buah baterai A2 Dihubungkan secara seri menjadi 3V Kemudian beserta tempat baterainya Ini bisa lo ambil dari mainan anak-anak Tempat baterainya bisa lo ambil Kemudian lampu LED LED 5mm Warnanya merah Bahan yang selanjutnya Kabel Kabel cukupnya Lo bisa tambahkan seperti ini Pin header Atau jarum atau peniti Di bagian ujungnya Jadi disolder ke kabelnya Atau tidak perlu pake ini juga bisa Ini hanya untuk biar keliatan menarik aja Dan lebih mudah ketika mencolok-colok bagian-bagian yang mau gue ukur Kita butuh dua buah Mau sepanjang apa bebas Ini karena stage-nya kecil Jadi gue pake yang ukuran secukupnya dan seala kadarnya aja Kemudian Gimana caranya? Dua buah baterai 1,5V Yang dihubungkan secara seri menjadi 3V Kita hubungkan yang bagian positif dengan satu kabel Kemudian yang negatif Kita hubungkan dengan kabel Jadi Yang merah kabel positif Yang hitam kabel negatif Oke Gampang ya Kalo pake tempat baterai ini sih Udah pasti gak salah Kemudian LED 5mm warna merah ini Bagi kalian yang gak tau belinya dimana Beli aja di toko komponen elektronik Ini murah kok Gak mahal Bilang aja Saya mau beli LED yang 5mm Mau yang bening seperti ini Yang ternyalahnya merah Mau yang emang covernya warna merah Itu boleh Yang penting Gue sarankan sih warna merah Karena kita berkaitan dengan baterai 3V Pada LED 5mm ini Ada bagian kaki positif Dan bagian kaki negatif Biasanya sih kalo di toko komponen elektronik Kakinya sudah dibedakan Kakinya sudah dibedakan Salah satu kakinya lebih panjang Jadi untuk menentukan positif dan negatif Kalo gak ngerti Tanya aja sama tokonya Mana yang positif dan mana yang negatif Tapi kalo seandainya Yang lo dapet kakinya sama Panjang begini Motongnya Kita lihat di bagian dalamnya Di bagian dalam LED ini tuh Ada benderanya Lo lihat bendera yang paling lebar Atau paling panjang benderanya Kaki yang terhubung dengan bendera itu Adalah Bagian negatif Yang benderanya yang lebih kecil Atau lebih pendek Itu bagian positif Untuk mengeceknya Apakah LED ini menyalah Atau enggak Kita tempelkan aja Yang bagian positif Dari baterai 3V Ke kaki positif Kemudian Yang bagian negatif Ke kaki negatif Nah Nyala ya LED gak masalah Kalo terbalik Terbalik dia gak nyala Tapi gak rusak LED ini akan rusak Jika kita kasih tegangan Jauh di atas tegangannya dia Nah Kemudian Kita lilitkan Bagian yang negatif Ke kaki negatif Dari baterai ini Nah Kemudian Yang bagian positifnya Kita hubungkan dengan Dua kabel tadi Satu ke kabel Baterai Kabel yang lain Kita hubungkan ke kaki Positif dari LED Kalian juga bisa Solder Kabelnya ke LED Dan kabel yang satu Ke bagian positif baterai Kira-kira seperti ini ya Kabel Di hubungkan dengan Bagian positif baterai Kemudian Bagian negatif baterai Terhubung dengan Bagian kaki negatif Dari LED Yang beneranya Lebih lebar Kemudian Kaki positif Dari LED Yang beneranya Lebih kecil Terhubung dengan Kabel Yang satunya Kemudian Terus gimana Cara menggunakannya Lampu LED ini Akan menyalah Ketika Ada koneksi Antara Kabel Yang ini Dengan kabel yang ini Contohnya seperti ini Kita hubungkan ya Nah Kita hubungkan Nah Nyalah kan Jadi kita Prinsipnya Hanya memutus Jalur Positif dari Baterai ini Jadi ketika ada Sesuatu yang Bisa menghubungkan Antara kedua Kabel ini Maka LED akan menyalah Karena kalau Dilihat nih Kok kayaknya Kurang Kurang sensitif ya Mirip kayak Di multimeter Multimeter Cina Kayak kurang sensitif gitu Kurang terang Dan kurang sensitif Maka Gue akan mencoba Membuat Continuity tester ini Menjadi lebih sensitif Dan Ada bunyinya Oke Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oke Jadinya seperti ini Setelah sedikit Kurapikan Di lubangnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton! 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 Oke! Bisa juga! Kemudian, kita beralih ke resistor yang 100 Ohm! Coklat! Hitam Ozaaam Game Lynncon Terima kasih telah menonton! Oke! Oke, muncul bacaan tapi tidak terdengar bunyi, bagaimana dengan continuity tester buatan kita, berbunyi, oke, sekarang kita coba ke resistor yang 150 ohm, coklat, hijau, coklat, pada multimeter atau reachmeter ini tidak menunjukkan nangkah, tidak berbunyi, kita coba ke continuity tester buatan kita, masih berbunyi, kemudian kita coba yang 1K, ini sih seharusnya sudah tidak bunyi ya, karena tadi 150 ohm tidak berbunyi, apalagi yang 1000 ohm, tidak berbunyi sama sekali, tidak ada pergerakan atau munculnya angka, sedangkan yang ini, Lampu tidak menyalah, tapi bunyi masih terdengar, oke, kemudian yang 10K, Coklat, hitam, oranye, sudah pasti tidak berbunyi, dan tidak menunjukkan angka, kemudian yang ini, masih ada bunyi ya, walaupun kecil, dengar tidak ya, oke, maka dengan begini, kita masih bisa menggunakan alat buatan kita ini, untuk mengukur komponen-komponen, yang hambatannya memiliki hingga 10K, sedangkan richmeter atau multimeter ini, ketika sudah mencapai kisaran 150 ohm, mode continuity pada richmeter ini sudah tidak berfungsi, sedangkan yang buatan kita masih berfungsi, bahkan hingga hambatan 10K. mantap, misalnya kabel ini panjang banget, terus kita mau cek apakah kabelnya putus atau tidak, nah, satu kita hubungkan ke sini, misal, ya, yang satu lagi kita hubungkan ke bagian yang lain, mengecek sesuatu yang ada timahnya, biasanya multitester yang murah-murah itu agak sulit, tapi kalau pakai ini, bagian yang ada timahnya nih, ada timahnya ya, kita tempelkan, tuh, bahkan saya nggak usah megang ujungnya, sudah bunyi, nggak kelihatan ya, nih, saya tempelkan aja gini, bahkan hanya kita pegang ujungnya aja, nih, nempel sedikit aja, bahkan kalau ujungnya kita seperti ini misalnya, kita hanya pegang casingnya, kita tempelkan, sudah bunyi, selain itu kita juga bisa untuk mengecek saklar, mana kakinya yang sebagai pemutus arus misalnya, ketika ini di kondisi off, kita tempelkan, tidak terhubung, ketika kondisi on, terhubung, berarti, dua kaki ini, sebagai pemutus arus, misal, motor sinkronos ini, ini dari pompa kompresor, terbaca di sini, ini dia bekerja di tegangan 220 volt, jadi lilitannya lumayan banyak, kita pengen tahu nih, apakah lilitan di dalamnya masih terhubung atau nggak, kita tempelkan pada kabel yang lain, kedengeran ya, kemudian, kipas, seperti ini, ini kipas di power supply atau di PC, berapa nih ya, 12 volt DC, kita pengen tahu apakah masih bagus, artinya tidak ada yang putus, kita hubungkan saja yang bagian yang hitam dengan yang merah, apakah terhubung atau nggak, berarti kondisinya lilitan di dalamnya masih terhubung, masih bagus, kita juga bisa mengecek, apakah kabel data, atau kabel charger, sekaligus kabel data, yang sudah dislotip-slotip begini, bahkan ini sudah lepas, penutup cek USB-nya, kabelnya sudah kelihatan, apakah masih terhubung, atau masih berfungsi, kita bisa cek dengan alat kita ini, kita hubungkan ke bagian USB-nya, disini ada 4 pin, kemudian kita cek yang di bagian micro USB-nya, masih berfungsi, oke, jadi kabel data ini, walaupun bentuknya seperti ini, banyak slotip di mana-mana, ternyata ini tidak rusak, dan masih berfungsi, kita juga bisa memeriksa, kepala colokan, serta kabelnya, misal kabel roll, atau kabel serikaan, kok dicolok nggak nyala, jangan-jangan ada yang terputus, pada kabelnya, makanya kita bisa cek kabelnya, misal di kabelnya nih, kemudian, kita bisa cek, bukan yang ini, seperti yang ini, kemudian kalau kita pindahkan, kita hubungkan, pada bagian yang ini, bukan, seperti kabelnya, keduanya, masih bagus, karena bila, ada kabel putus, atau mungkin kabel patah di dalam, maka, ketika dilakukan tes seperti itu, tidak akan ada bunyi, atau nyala lampu, di alat ini, fungsinya banyak kan, nah alat ini, bisa digunakan, ketika kalian mengecek, apakah ada kabel putus, atau ada koneksi, di motor kalian, di mobil kalian, sepeda listrik, motor listrik, motor listrik, oke, segitu aja, tutorial dari gua, semoga bermanfaat, see you, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,